Nah ada pertanyaan nih, Kak apa sih tanda dan gejalanya soalnya adiknya mengalami luka-luka seperti koreng, apakah termasuk skabies? Nah kita ketahui dulu nih apa sih gejala yang timbul dari skabies itu sendiri Jadi skabies itu adalah masalah yang terjadi pada kulit Nah biasanya akan menimbulkan rasa gatal Nah rasa gatal yang dialami ini akan lebih parah dari sebelumnya apabila dalam kondisi di malam hari Nah selain itu juga terdapat bekas galian yang sangat tipis atau biasa juga terjadi benjolan pada daerah sekitar kulit Nah benjolan ini biasa timbul di daerah sekitar lipatan Seperti lipatan paha, lipatan siku dan lain sebagainya Untuk daerah yang sering terpapar skabies itu seperti jari, pergelangan tangan, telapak tangan, telapak kaki, wajah, leher, punggung dan seluruh organ tubuh lainnya Itu dapat memungkinkan terjadinya skabies Yang kita ketahui bahwa skabies ini sudah kita bahas di video sebelumnya adalah penyakit yang menular Tentunya yang harus bunda khawatirkan ketika terjadi skabies ini tidak ada terjadi paparan yang berlebihan pada anggota atau keluarga lainnya Bagaimana sih cara skabies ini untuk tidak terjadi penularan pada orang lain Bunda bisa mengurangi kontak langsung dengan orang yang terpapar dengan skabies Selanjutnya bunda juga dapat mengurangi untuk tidak menggunakan barang yang sudah digunakan oleh penderita skabies ini sendiri Tentunya dengan melakukan pengobatan yang baik juga dapat mengurangi terjadinya paparan skabies Ataupun memperparah kondisi skabies yang sudah dialami Bagaimana sih cara mengatasinya bunda bisa melakukan pengobatan seperti mengoleskan salep epitel krim pada kondisi di mana terjadinya skabies atau masalah yang terjadi pada kulit bunda Dengan mengoleskan salep epitel krim secara rutin bunda dapat mengurangi terjadinya kondisi yang dapat memperparah pada daerah skabies yang terjadi pada kulit bunda sekalian Untuk informasi lebih lanjut bunda bisa menggunakan atau mengklik dari bio yang ada di tiktok kita Dan untuk informasi-informasi yang bunda bisa tanyakan jangan lupa bunda langsung komen di video yang ada di tiktok NCS Center Dan akan kami balas di next video Sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh